Rumah sakit yang kita dampingi seperti rumah sakit NU Tuban dan RSI NU Demak itu bisa secara mandiri nanti melaksanakan kegiatan penanggulangan tuberkulosis tanpa ada pendampingan lagi. Seperti itu, harapan kami ke depannya seperti itu. Sehingga rumah sakit kita, rumah sakit NU itu bisa menjadi suatu wadah memang bagi masyarakat, khususnya kalau bisa masyarakat luas dan khusus masyarakat NU itu sebagai wadah untuk memang mengobati tuberkulosis sampai dengan selesai. Seperti itu, itu harapan kita ke depannya. Maka dari itu, saya rasa sangat penting sekali baik kita dari tim NU, kemudian tim rumah sakit NU-nya dan masyarakat sekitar juga puskes mas, kepala dinas dan sebagainya itu mendukung kegiatan ini di rumah sakit NU Tuban. Sehingga tujuan-tujuan kita tadi itu dapat tercapai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kembali lagi dengan saya Dr. Mila di Nuclos Podcast Ngobrol Santai dan Maknyus Jumpa lagi di channel Arasan Utuban Kali ini kami menghadirkan bintang tamu yang tidak kalah spesial dari video-video kita sebelumnya Jadi dua orang ini adalah perwakilan dari pengurus besar Nadatul Ulama di LKNU atau Lembaga Kesehatan Nadatul Ulama Langsung saja kita sambut dengan meriah Gus Rudi dan Mas Riko Terima kasih Oke, kalau kita manggilnya akrabnya gitu ya Gus Rudi dan Mas Riko Gimana omonggo Gus Rudi kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat Mas Riko? Alhamdulillah sehat juga Oke, mungkin buat teman-teman dari Nuclos Podcast nih Penonton setianya belum kenal nih Sama Gus Rudi sama Mas Riko Munggo mulai Gus Rudi dulu memperkenalkan diri Mungkin dari mana Mungkin kok tiba-tiba main ketuban ini dalam acara apa gitu Munggo silahkan Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saya ucapkan terima kasih Kepada Nuclos Podcast Yang sudah mengundang Kami berdua Nama saya Rudi Syafrudin Pengurus Lembaga Kesehatan Nandatul Ulama Dan dalam rangka Kita Saya selaku Teknik Official ya Dari MPKU Mentari TB Lagi Dan lagi Berdinas ke Lama Sakit NU Tuban Dan Tadi sudah selesai acaranya Alhamdulillah lancar Dan Saya Sangat Mengapresiasi Atas Acaranya Tadi Dihadiri oleh PCNU Tuban Terus Paladin Linas Tuban Dan Uskesmas Dua Dihadiri rumah sakit NU Tua Semuanya hadir Dan kompak Dan Benar-benar Suatu keakraban Keikhlasan Dalam Membantu Masalah Mentari TB Di Wilayah Kebupaten Tuban Oke Terima kasih Bus Ludi Sekarang Jatah Masiko Memperkenalkan diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kanal semuanya Terutama tim Nucleus Podcast Saya Riko Pambudi Saya pada kesempatan hari ini Mendampingi Gus Rudi Dalam Kegiatan Mentari TB Di RSN Utuban Saya sendiri Merupakan staff Di Lembaga Kesehatan Murus Besar Nada Tululama Sebagai Tim Monitoring and Evaluation Officer Di program Mentari TB Nada Tululama Oke Jadi Kok apa sih Dari tadi Kalau dibahas-bahas Terkait Mentari TB Jadi Mentari TB itu adalah Suatu program Yang diinisiasi oleh PKU Muhammadiyah Menunjuk 12 rumah sakit Dari seluruh Indonesia Salah satunya RSN Utuban Untuk bergabung Dalam Meningkatkan screening Dan tata laksana Penyakit tuberculosis Atau TB Untuk mencapai target TB eliminasi Di 2030 Gitu PKU Muhammadiyah Menggandeng Empat Organisasi Keagamaan Dari Nah Datul Ulama Sendiri Mengirimkan Dua perwakilan Yaitu RSNU Demak Dan juga RSNU Tuban Jadi RSNU Tuban Satu-satunya Di Jawa Timur Yang mewakili Rumah sakit Nah Datul Ulama Untuk di program Mentari TB ini Tepuk tangan dong Oke Jadi programnya ini Mau berjalan Rencananya berapa lama Terus Ditekankan Untuk program Seperti apa sih Gus Tidak Lama program ini Sampai 2024 Akhir Sampai bulan Desember Selama 6 bulan Dan capaiannya adalah Untuk menuruni Angka Bibi Yang ada di Hotel Kabupaten Tuban Kita harapkan Angkanya akan Terus Menurun Itu yang kita harapkan Itu aja Oke Kalau Mas Rudy sendiri Kira-kira Apa aja sih Yang akan kita Lakukan nih Di program Eh Mas Rudy Mas Riko Gara-gara depannya R-nya sama Ketuker ya Maaf-maaf Mas Riko Kedepannya ini Kan di 6 bulan ini Kira-kira Apa aja sih Yang mau kita lakukan Terus Mungkin gimana Kita monitoring Dan evaluasinya Kayak gitu Oke Sejalan dengan tadi Yang disampaikan oleh Gus Rudy gitu ya Jadi Selama 6 bulan Kedepan ini Kami mengharapkan Rumah sakit itu Bisa lebih meningkatkan Screening Terhadap pasien yang berkunjung Di rumah sakit Terutama di rumah sakit Lain Utuban Baik Pasien rawat inap Maupun rawat jalannya Jadi kita targetnya Seluruh pasien yang berkunjung Itu harus di screening TB Nanti Setelah di screening Harapannya setelah Tegak diagnosis Pasien-pasien Tadi yang memenuhi syarat Itu dapat segera Dirujuk untuk Dites-tes EM Seperti itu Nah kami berharap Dengan Masifnya screening Tuberkulosis Di rumah sakit ini Nanti Penemuan kasus Juga meningkat Seperti itu Dengan penemuan kasus Meningkat Harapan nanti Seluruh pasien yang ditemukan Itu dapat Diobati Sampai sembuh Di rumah sakit Terkait monitor evaluasinya Sebarang kita Menugaskan kepada Tim rumah sakit Tenggit tuban Untuk Selalu Tiap minggu Atau hari itu Update Update perkembangan Berapa sih jumlah pasien Terlalu di screening Berapa rujukannya Kemudian berapa Temuan kasusnya Nantinya setiap bulan Itu rumah sakit Tenggit tuban Harus melakukan Kegiatan pertemuan Internal Di rumah sakit Untuk Apa bahasanya itu Melakukan kegiatan Evaluasi itu Nantinya Dari Kita Tim LKNU Setiap bulannya Mungkin Kalau bisa Kita akan melakukan Kunjungan lagi Seperti itu Kalau tidak Mungkin sekitar 2 bulan Sekali Kita akan kunjungan Rumah sakit Membantu melakukan Evaluasi Oke Terima kasih Jadi Untuk Pergam Mentari TV ini Yang kita jalankan Di area CNU Kita akan Melakukan screening Jadi screening Kok mungkin Orang-orang bingung ya Aku di screening Kayak gimana Jangan-jangan aku kena TV Jadi nanti Kita tuh kayak ada Apa ya Checklist begitu Yang berisi tentang Gejala-gejala Apakah ini terduga Untuk Apa Terduga Diagnosisnya Tuberkulosis Baru kalau misalnya Dia memenuhi Kriterianya tersebut Akan di cek dahak Jadi cek dahak Lihat Kumanya itu memang Ada kuman TV Atau tidak Kalau memang ada Akan diobati Seperti itu ya mas ya Betul Kita akan pastikan Setiap orang yang Datang kesini Dan Ternyata memang Tibi Harus diobati Sampai tuntas Jadi kita evaluasi Berkala Kayak gitu ya Jangan sampai Dia putus obat Di tengah-tengah Jadi tibi ada dua ya mas ya Yang sensitif obat Sama resisten obat Kalau masih sensitif obat Insya Allah Pasti sembuh ya Insya Allah sembuh Yang RO juga Insya Allah bisa disembuhkan Jadi jangan takut Resisten obat juga Insya Allah pasti sembuh Asal harus berobat rutin Dan tuntas ya Betul Dan perlu ada pendampingan Harus ada yang merayu Agar dia mau minum Secara teratur Nah itu Nantinya akan Tercapek Tujuannya adalah Menjadi sembuh Nah ya memang harus ada Pemantau minum obat ya PMO nya ini ya Orang terdekat Misalnya keluarganya Atau tetangganya Siapapun yang sekiranya Bisa memastikan Pasien ini Ayo obatnya diminum nih Hari ini Jam tujuh nih Waktunya minum obat Jangan sangat lewatan Gitu ya Betul Kalau ini kan kita Kita ada banyak program Yang masih Malah jejaring internal Jejaring eksternal Tadi ya Kita tadi sudah Menjalankan Jejaring eksternal itu Kita mengumpulkan Dari fase ke satu Terus juga ada Dari klinik Maupun praktek mandiri Dinas kesehatan Kita Memulakan Gimana program kita Kedepannya Kita keluarkan Terus juga kita Tandatangan MOU Sama di Winclass Nah nantinya Program ini Mau dibawa kemana mas Mas Riko dulu deh Kedepannya Atau mau ada Pengembangan program lagi Pengembangannya itu Kita kan targetnya adalah 2030 Harus Zero Untuk Pertekanan Tingkat ranking TV Di dunia Ini yang kita Inginkan Jadi Tingkat nomor 2 Ya kan runner up Di dunia Di Indonesia Itu yang Kita harus Consen Di situ Agar Penurunan Angkanya Dari sekarang Sudah mulai Dan targetnya Malah di Jawa Timur 2028 Sudah Penurunan Yang begitu Stifikan Itu yang Sekarang ini Kita benar Harus kompak Kita harus ikhlas Dan terus Memberikan motivasi Bagi para Apa namanya Yang Kena Dampak TV Itu dari keluarganya Dan semuanya Dari teman-temannya Atau tetangganya Dari baik Dari Nakesnya Juga Semuanya Harus Terus Dan Jangan Kendor Dalam hal Apa namanya Membujuk Merayu Agar untuk Meminum obat Selama 6 bulan ini Nah Kita benar-benar Dari Juli Sampai Desember Nanti ada Hasilnya Nanti kita lihat Per 2 2 bulan Sekarang Oke Nah Kalau Tadi Kita bahas Soal TB Kalau pengobatannya Itu sebenarnya Memang jangkanya Lama Dan Perlu Disadari Memang itu Obat Sebenarnya Bisa sembuh Tidak dibiarkan Begitu saja Terus akhirnya Makin parah Kalau Mas Riko sendiri Mungkin sudah Banyak Terbundi Masyarakat Terutama Untuk Petata Waksanaan TB Apa sih Kendala-kendala Yang sering Dihadapi Dalam Ya Gimana sih Orang-orang Kok kayaknya Sulit Nelesaikan Pengobatan TB Atau Mungkin ada Kendala-kendala Yang Mungkin Sebenarnya Tidak 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 Sebenarnya Tidak Saya Melihat Ya Kalau Dari Sisi Petugas Medis Sudah Semaksimal Mungkin Mengelola Program TB Untuk Bisa Mencoba Menanggulangi TB Dan Menuju Eliminasi TB 2030 Seperti Itu Tapi Memang Banyak Sekali Terjadi Kendala Dalam Proses Penanggulangan TB Diantaranya Adalah Misalkan Pasien Yang Menghilang Yang Mangkir Berobat Kemudian Pasien Yang Setelah Berobat Putus Di Tengah Jalan Seperti Itu Dan Sebagainya Banyak Kasus Pasien Tuberkulosis Meninggal Dikarenakan Memang Kelalaian Dari Ya Banyak Pihak Ya Gak Cuman PMO Pasien Mungkin Petugas Seperti Itu Nah Kendala Yang Terjadi Itu Yang Sering Kita Temui Di Lapangan Adalah Pasien Itu Banyak Mengelut Tentang Efek Samping Obat Ketika Dia Minum Obat Efek Samping Terjadi Itu Dirasa Sangat Berat Sehingga Mutuskan Untuk Tidak Kembali Berobat Atau Berhenti Berobat Seperti Itu Banyak Seperti Ada Juga Yang Karena Kesibukan Dan Lainnya Seperti Bekerja Sebagainya Sehingga Tidak Sempat Untuk Mengambil Obat Dan Sebagainya Ada Juga Memang Mohon Maaf Seperti Itu Mungkin Ada PMO Yang Lalai Seperti Itu Tidak Disiplin Mengingatkan Pasien Untuk Berobat Sehingga Pasien Merasa Sedang Tidak Diawasi Jadi Sudah Nggak Usah Minum Obat Seperti Itu Ini Banyak Sekali Kendala Di Lain Itu Juga Masih Banyak Stigma Masyarakat Yang Menyerang Pasien Tuberkulosis Ketika Ada Tetangga Atau Kerabatnya Yang Terjangkit Penyakit Tuberkulosis Itu Masih Dianggap Seperti Penyakit Kutukan Atau Guna-guna Sehingga Banyak Yang Menjauhi Dan Malah Mengucilkan Seperti Itu Nah Ini Yang Banyak Terjadi Di Masyarakat Terus Juga Banyak Keluarga Yang Enggan Untuk Mengikuti Program TPT Atau Terapi Pencegahan Tuberkulosis Dikarenakan Merasa Bahwa TPT Itu Juga Obat Padahal Sebenarnya Ini Adalah Semacam Vaksin Kalau Covid Untuk Pencegahan Tapi Mereka Enggan Untuk Mengikuti Karena Berpikir Kami Tidak Sakit Untuk Apa Kami Minum Obat Ini Juga Kendala Makanya Perlu Banget Kita Sebagai Pelaku Atau Ketugas Untuk Kegiatan Tuberkulosis Melakukan Edukasi Masyarakat Kalau Tadi Sempat Disinggung TPP Terapi Untuk Orang Yang Berkontak Sama Pasien Yang Dengan Tuberkulosis Sudah Positif Mas Tetapi Beliau Tidak Ada Gejala Jadi Nanti Akan Diberikan Obat Yang TPT Tadi Fungsinya Adalah Bisa Jadi Tubuhnya Sebenarnya Ada Kumanya TB Tapi Dia Tidur Tidak Sampai Bikin Pasien Itu Sakit Tapi Kalau Misalnya Ada Tubuhnya Turun Bisa Itu Akan Timbul Dan Menyerang Tubuh Pasien Jadi Awalnya Tidak Sakit Karena Sudah Ada Tabungan Kumanya Di Tubuh Jadi Pada Itu Kita Sebenarnya Tibilaten Betul Jadi Tibilaten Dia Akan Diterapi TPT Supaya Mematikan Kuman Kuman Yang Tidur Tadi Jadi Tidak Sampai Kita Suatu Ketika Lagi Badai Drop Tidak Sampai Itu Menggul Jalan Ke Tuberkulosis Jadi Kalau Misalnya Ada Masyarakat Tuban Yang Nonton Video Ini Terus Tahu Keluarganya Positif Jangan Malah Kabur Aku Tidak Ada Gejala Malah Salah Itu Harus Dipastikan Di Screening Lagi Dilihat Pemirsaan Dahanya Positif Atau Enggak Kalau Positif Diobati TB Kalau Negatif Cuma Ada Kontakt Berarti Dapat TPT Untuk Memastikan Semuanya Sembuh Benar Benar Sehat Kenapa Bahayanya TB Karena Dia Itu Bisa Dimanapun Bagian Tubuh Kita Yang Dapat Aliran Darah Pada Malah Otak Bisa Liver Juga Paru Bisa Kulit Diluar Kayak Kutil Gak Sembuh Sembuh Juga Bisa Ternyata TB Sampai Tulang Belakang Sampai Bengkok Itu Ternyata Sudah Terlalu Rusak Memang Fungsinya Tidak Bisa Kembali Seperti Semula Daripada Kita Sumber Penyakit Terus Bisa Menolakkan Ke Orang Orang Kita Terdekat Baik Kita Berobat Sama Sama Biar Sama Sambuh Dan Bisa Hidup Lebih Berkualitas Ternyata Kayaknya Ini Adalah Apa Ya Langkah Kita Untuk Membangun Indonesia Lebih Sehat Mungkin Bisa Di Share Ke Teman Teman Yang Nonton Nukle Podcast Nih Gus Ya Kita Harapkan Kepada Warga Tuban Untuk Bisa Sadar Agar Bahayanya TB Jadi Harus Mengakui Kalau Memang Adanya TB Yang Ada Khususnya Di Daerah Kebupaten Tuban Jadi Saya Memberikan Semangat Agar Jangan Ngumpet Tadi Sudah Disingkung Oleh Pala Dinas Kesehatan Bahwa Dengan Banyaknya Terindikasi Adanya TB Di Warga Tuban Segera Lapor Jadi Harus Bener-bener Diberikan Apa Namanya Semacam Tentang Apa Ya Ajakan Agar Jangan Malu-malu Gak Sembunyi Ini Harus Bangga Kadir Pesannya Dari Kepala Dinas Harus Bangga Kalau Kita Menemukan Kasus TB Maling Banyak Karena Kita Akan Berusaha Memerantas TB Maling Banyak 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 Betul Kalau Tadi Kan Dari Bus Rudi Kalau Harapannya Mas Riku Dengan Ada Program Mentari TB Yang Bisa Di Share Atau Mungkin Ada Pesan-pesan Untuk Penonton Podcast Terkait Kesehatan Terutama Mungkin Terkait TB Baik Pertama Harapannya Kita Melalui Program Mentari TB Sebagaimana Tujuan Awal Program Yang Dididikan Seperti Itu Meskipun Saat Ini Nanti 6 bulan Kedepan Kita Melakukan Pendampingan Teknis Rumah Sakit Untuk Kegiatan Screening Sampai Dengan Pengobatan Pasien Sampai Sembuh Harapan Kami Setelah Kegiatan Ini Selesai Sampai Bulan Desember Rumah Sakit Yang Kita Dampingi Seperti Rumah Sakit NU Tuban Dan RSC NU Demak Itu Bisa Secara Mandiri Nanti Melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis Tanpa Ada Pendampingan Lagi Seperti Itu Harapan Kami Kedepannya Seperti Itu Sehingga Rumah Sakit Kita Rumah Sakit NU Itu Bisa Menjadi Suatu Wadah Memang Bagi Masyarakat Tersususnya Kalau Bisa Masyarakat Luas Dan Masyarakat NU Itu Sebagai Wadah Untuk Memang Mengobati Tuberkulosis Sampai Dengan Selesai Itu Harapan Kita Kedepannya Maka Dari Itu Saya Rasa Sangat Penting Sekali Baik Kita Tim NU Kemudian Tim Rumah Sakit NU Dan Masyarakat Sekitar Puskes Kepala Dinas Mendukung Kegiatan Ini Rumah Sakit NU Tuban Sehingga Tujuan Kita Tadi Dapat Tercapai Dengan Baik Jadi Memang Sesuai Sama Jargon Tos TV Temukan TV Obati Sampai Sembuh Tos TV Temukan Obati Sampai Sembuh Sudah Terasa Kita Sudah Di Penghujung Podcast Kita Pada Siang Hari Ini Terima Kasih Pada Gus Rudy Dan Kedepannya Ada Kesempatan Lagi Dengan Tema Atau Kegiatan Yang Baru Lagi Terima Kasih Yang Sudah Nonton Nucleus Podcast Di Channel RSN Utuban Jangan Lupa Di Pencet Tonggal Like Dan Subscribe Jangan Lupa Comment Yang Positif Dan Share Ke Seluruh Social Media Yang Kalian Punya Dan Share Kepada Orang Orang Yang Kalian Kenal Kita Jorgen Dulu Nucleus Podcast Ngobrol Santai Dan Mak Nyus Nucleus Podcast Ngobrol Santai Dan Mak Nyus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh